Pertama sebenarnya ini pernah juga dihadapi oleh zaman yang lalu Sehingga kemudian di pasal 5 pada waktu itu Dimuatlah ayat 1 dan ayat 2 yang juga diadopsi di pasal 9 hari ini Yang harus kita baca seutuhnya dengan penjelasannya Saya bacakan, saya izin untuk membacakan Jadi di pasal 5 yang undang-undang yang lama Itu bunyinya adalah Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya Diwajibkan menyusun rencana kerja pemerintah Untuk tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya Kita tidak ada masalah di sini karena ini juga kita adopsi yang sama Cuma di sini berikutnya dengan berpedoman pada RPJP nasional 2025-2045 Ini kita tambahin itu, kita sempurnakan Kemudian ayat 2-nya RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Digunakan sebagai perdoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya Nah, di dalam penjelasannya disebutkan demikian Pertama, yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025 Di pasal 9 ayat 1 yang disebut itu tahun pertama pemerintahan presiden berikutnya adalah Pada tahun 2025, 29, 34, dan 39, dan 45 Ini saya kira salah ini Ini harusnya tahun 2025, 2030, 2035, dan 2040, dan 2045 Ini salah ini Kemudian Ayat 2-nya Presiden terpilih Periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN Ini yang dulu dibuat Yang sekarang presiden terpilih berikutnya memiliki kewenangan untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya Melalui mekanisme perubahan APBN-E, APBN-P Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan APBN tersebut Maka jangka waktu keseluruhan RPJP Dan ini yang menurut saya, saya setuju untuk kita bahas Untuk menjadi sesuatu yang baru gitu Bagaimana caranya untuk pada situasi yang transisi itu kayak gimana Karena seperti kita ketahui untuk penyusunan RKP misalnya tahun 2025 Kita juga harus mengakomodasi program-program yang dijanjikan Atau program-program targeting dari presiden terpilih Tetapi pada saat yang sama presiden terpilih belum masuk ke situ Demikian juga dalam kewenangan untuk penyusunan APBN-nya Nah kami misalnya dengan Pak Andreas itu berpikir ini lebih bagus kita berikan aja baseline Tadi disampaikan Nanti ya kita biarkan aja Bukan biarkan Kita berikan kewenangan yang luas kepada presiden terpilih Untuk mengubahnya RKP dan kemudian APBN Begitu kan Pak? Berdasarkan peraturan perundang-undang Saya kira saya setuju itu Terima kasih telah menonton!